Halo assalamualaikum kembali lagi di channel levelup.id buat teman-teman pengguna iphone yang saat ini sudah mulai penuh memori atau storage nya di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk bersih-bersih storage kalian dengan mudah buat teman-teman pengguna iphone yang storage nya sudah mulai penuh tapi kalian tidak ingin upgrade iphone kalian di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk bersih-bersih file yang ada di storage kalian di iphone dengan mudah menggunakan sebuah tools yaitu clean up pro dengan aplikasi ini kita bisa dengan mudah untuk mendeteksi file-file atau foto yang terduplikat sehingga kita bisa bersihkan yang nantinya tidak akan memenuhi storage yang ada di iphone kita selain itu kita juga bisa dengan mudah mengkompres foto-foto yang ada di iphone kita sehingga nanti free space yang ada di iphone yang kita gunakan bisa lebih banyak lagi guys tidak usah lama-lama lagi langsung kita akan download dan install terlebih dahulu clean up pro nya guys oke teman-teman sekarang kita akan langsung download aja aplikasi clean up pro nya kalau kalian ingin coba juga tinggal klik aja link di deskripsi pada video ini untuk langsung masuk ke app store dan silahkan langsung install aja aplikasi clean up pro ai nya ke iphone yang kalian gunakan setelah terinstall kita langsung jalankan aplikasinya dan ini adalah tampilan awal saat pertama kali kita menjalankan aplikasi clean up pro ini disini teman-teman tinggal pilih continue aja setelah itu pilih allow full access dan pilih continue lagi guys setelah itu pilih continue dan ini adalah tampilan dari aplikasi clean up pro ai nya guys disini langsung ada beberapa menu yang bisa kita gunakan di bagian bawah sini akan ada 3 menu utama yang bisa kita pilih mulai dari storage, kemudian ada foto, dan juga ada privacy kita akan bahas fitur yang pertama di menu storage disini langsung terdeteksi storage yang ada di iphone yang kita gunakan dari 128GB disini yang terpakai masih 35GB atau sekitar 28% ya kalau storage kalian sudah mulai penuh akan terdeteksi juga disini dan akan langsung ada warningnya juga guys kalau misal kalian ingin bersihkan langsung iphone kalian agar free storage nya lebih banyak lagi sebenarnya caranya sangat mudah teman-teman tinggal pilih aja ai cleaning disini lalu kalian bisa langsung berikan full access aja kemudian pilih allow dan tunggu proses scanning nya setelah scanning nya selesai maka hasilnya akan seperti ini akan ada rekomendasi untuk menghapus beberapa file yang ada di storage kalian seperti foto ataupun video yang mungkin terduplikat atau tidak kalian perlukan yang pertama disini misal ada 38 item screenshot kalian bisa buka terlebih dahulu ini adalah hasil screenshot yang mungkin tidak kita perlukan saat ini ya teman-teman bisa cek mana screenshot yang tidak kalian perlukan dan misal disini kita tidak perlu semua ini jadi kita akan hapus kita akan centang di bagian screenshot untuk size semua foto yang akan kita hapus juga akan terlihat disini size nya sekitar 71MB kemudian kalau misal ada video ataupun foto yang size nya sangat besar di iphone kalian akan terdeteksi juga di bagian oversize video atau oversize foto lalu disini ada juga duplikat foto kalau misal di iphone kalian ada foto yang sama akan masuk juga di duplikat foto ini kalian bisa cek masih butuh file nya atau tidak kemudian disini juga muncul similar foto atau foto yang mirip ya kita akan cek terlebih dahulu teman-teman tinggal pilih aja mana foto yang ingin kalian hapus karena bisa jadi ini terduplikat ya kemudian disini juga terdeteksi blur foto atau foto yang tidak jelas atau gambarnya itu blur yang mungkin tidak teman-teman perlukan juga kalian bisa centang juga di bagian situ setelah itu untuk mulai membersihkan file-file yang mungkin memenuhi storage kalian padahal kalian tidak butuh tinggal pilih clear all disini kemudian akan ada warning seperti ini kita akan menghapus 176 foto pastikan kalian sudah cek semuanya tadi lalu kalau ingin hapus tinggal pilih delete disini guys teman-teman bisa lihat kita sudah free up storage kita sekitar 247 MB sebenarnya di hp kita masih belum terlalu banyak file karena baru saja kita flashing atau install ulang iOS nya ya kalau di storage kalian sudah lama tidak dibersih-bersihkan pastinya ini akan jauh lebih besar lagi teman-teman setelah selesai disini kalian bisa pilih done kemudian bisa back dan pilih exit kemudian kalau misal kalian tidak ingin menggunakan fitur AI cleaning kalian juga bisa hapus secara manual dengan masuk ke masing-masing group disini mulai dari duplikat foto, similar foto, sampai screenshot karena tadi sudah kita hapus ya jadi disini sudah tidak muncul lagi guys lalu setelah ini kita bisa menghapus foto-foto yang sama atau terduplikat atau mungkin tidak kita perlukan dengan aplikasi ini kita juga bisa mengkompres foto dan juga video yang ada di iPhone kita disini langsung terdeteksi ya mulai foto dan juga videonya misal kita ingin kompres foto tinggal pilih kompres setelah itu disini kita tinggal pilih foto mana yang ingin kita kompres misal kita akan kompres semuanya tinggal pilih select all setelah itu tinggal pilih kompres kemudian teman-teman bisa pilih quality nya apakah advanced atau yang standar kita akan gunakan yang standar aja lalu disini akan muncul juga berapa storage yang akan bisa kita hemat disini sekitar 19 MB aja kemudian tinggal pilih kompres untuk mulai mengkompres fotonya guys dan tidak hanya foto fitur compression ini juga bisa kita gunakan untuk video di HP kita caranya tinggal pilih kompres video kemudian teman-teman bisa pilih video mana yang ingin kalian kompres misal kita ingin kompres video yang ini size nya yang 381 MB tinggal pilih aja videonya setelah itu disini teman-teman bisa pilih compression ratio nya misal kita akan kompres ke 30% hasilnya nanti akan turun jadi 114 MB saja dan kalau ingin kompres tinggal pilih kompres disini kemudian tunggu proses compressing nya sampai selesai selanjutnya selain kita bisa gunakan aplikasi ini untuk menghapus foto-foto atau mungkin video yang size nya besar dan juga terduplikat kita juga bisa menggunakan Cleanup Pro ini untuk mengorganize file-file foto atau video yang ada di iPhone kita caranya kalian tinggal masuk aja ke menu foto disini maka tampilannya akan seperti ini teman-teman bisa buat album baru misal kita pilih new album dan misal kita beri nama foto AI kemudian untuk memasukkan foto-fotonya ke dalam album foto AI atau album baru yang sudah kita tambahkan tinggal kalian klik aja di nama albumnya misal kita akan tambahkan foto ini ke album foto AI tinggal klik disini maka dia akan masuk ke album foto AI lalu misal kita ingin buat album baru lagi dan kita beri nama thumbnail kemudian foto misal thumbnail youtube ini kita akan masukkan ke album thumbnail youtube tinggal kita klik yang album thumbnail youtube nya ini kita juga akan masukkan ke thumbnail youtube ini juga kita masukkan ke thumbnail youtube maka sekarang kalau kita cek di galeri akan ada 2 album baru yang tadi sudah kita buat ya yaitu foto AI dan juga thumbnail youtube kalau kita cek isinya akan sama sesuai dengan foto yang sudah kita masukkan ke dalam albumnya jadi teman-teman bisa dengan mudah membuat album baru dan mengisi albumnya sesuai dengan foto-foto yang ada di iPhone kalian selanjutnya menu terakhir disini ada menu privacy kita tinggal masuk aja ke menu privacy nya silahkan teman-teman setting passcode dan juga passcode nya kemudian tinggal masukkan aja passcode nya disini di menu privacy ini kalian bisa buat private album private file dan juga private contact yang hanya bisa teman-teman akses misal kita akan buat private album tinggal klik disini setelah itu tinggal klik import kemudian masukkan foto-foto yang ingin kalian masukkan ke private albumnya misal kita ingin masukkan foto ini setelah itu foto yang ini dan juga foto ini kemudian tinggal pilih dan aja lalu disini kalian bisa pilih yes kalau misal ingin menghapus file aslinya agar nanti file-nya tidak muncul di galeri dan hanya bisa kalian akses dari menu privacy ini guys kita akan pilih yes aja dan kita tinggal back aja maka nanti foto-foto yang sudah kita masukkan ke private album tidak akan muncul di bagian galeri kalian jadi seperti itu teman-teman pembahasan kita tentang aplikasi Cleanup Pro ini aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis dan untuk yang versi Pro-nya bisa kita gunakan full version trial-nya 3 hari kalau kalian merasa aplikasi ini sangat berguna kalian bisa beli lisensinya per minggu, per bulan atau bisa juga seumur hidup tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian semoga video ini bermanfaat untuk kalian jangan lupa like, komen, subscribe dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum